Intro Ya salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam acara cerita anak Khususnya kepada seluruh anak-anak, baiklah kita boleh berkumpul bersama-sama, panggil temannya Sehingga kita dapat mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini Sebelum kita memulainya, kita akan buka dengan doa Bapak di surga, Bapak yang baik, terima kasih oleh karena berkat dan kasihmu Engkau telah memelihara kami pada saat ini Sekarang kami akan siap untuk mendengarkan cerita Alkitab Hadirlah bersama-sama dengan kami Khususnya berikanlah pengertian kepada seluruh anak-anak dimanapun mereka berada Sehingga mereka juga boleh mendapatkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka Biarlah firman yang mereka dengarkan ini dapat menjadi bekal mereka Sehingga mereka boleh menjadi anak yang baik dan anak yang takut akan Tuhan Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tanganmu Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Ya saat ini kita akan menyanyi ya lagu tema cerita anak kita Yesus cinta anak-anak Yesus cinta anak-anak 3, 4 Yesus cinta anak-anak dan diberkatinya Takkan pernah ditolaknya mereka Janganlah dilarangkan biar mereka datang Semua anak-anak dikasihinya Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia Hitam putih kuning merah sama indah baginya Yesus cinta anak-anak semua Ya jadi Yesus mencintai semua anak-anak Ya Yesus selalu memperhatikan kita Apapun yang kita lakukan Oleh sebab itu biarlah kita selalu menuruti Setiap perintah daripada Tuhan yang Tuhan sudah tuliskan di dalam firmannya Pada saat ini judul cerita anak kita tentang apa kata kita Seorang mengingat Seseorang yang mengingat Wah kira-kira dia mengingat tentang apa Adik-adik harus menyimak ceritanya Ya jadi pada suatu kali Yesus mengadakan perjalanan ke Yerusalem Jalan yang Yesus lalui pada saat itu adalah Dari jalan dimana menyusuri pesisir Menyusuri perbatasan dari Samaria dan juga dan Galilea Nah pada saat dia mengadakan perjalanan itu Pagi itu sangat cerah Kalau kita melihat pagi itu sangat cerah Berarti sinar matahari bersinar dengan Terang Dengan terang Nah pada saat dia mengadakan perjalanan Dia bertemu dengan 10 orang Wah 10 orang ini bukanlah Kesepuluh orang ini Mereka dari jauh Wah dari jauh Tapi pernah gak adik-adik Pada saat menolong orang Orang itu kembali dan berterima kasih kepada adik-adik Nah ini Yesus bertemu dengan 10 orang ini Nah 10 orang ini Mereka dari jauh mereka berteriak Tuhan, Tuhan kasihanilah kami Wah dia Mereka semuanya berteriak Kenapa Tuhan harus mengasihani 10 orang ini Mereka udah tau apa yang terjadi dengan 10 orang ini Mereka adalah orang yang berpenyakit apa? Kusta Kalau penyakit kusta Biasanya kenapa? Karena kulit Bisa tangan jari-jarinya copot Atau putus Kaki-kakinya Pokoknya diantara pergelangan-pergelangan kita Ada Di situ bisa Bisa putus Kalau kena penyakit Penyakit kusta Terus kulitnya ini berwarna putih Warna putih Wah pada saat mereka berteriak minta tolong kepada Yesus Mereka bilang Tuhan kasihanilah kami Waktu itu Yesus mendengar atau tidak? Wah Yesus mendengar Mendengar mereka Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka Pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Nah kenapa Yesus menyuruh mereka pergi memperlihatkan diri mereka ke imam-imam Karena pada saat imam-imam mengatakan kepada mereka bahwa Oh kamu sudah sembuh atau dia dapat melihat di kulitnya Melihat di penyakitnya ini Apakah sudah sembuh atau tidak Imam-imam yang akan menilai Dan saat imam-imam mengatakan bahwa dia masih penyakit kusta Berarti dia harus Harus pergi Dan keluar dari perkampungan Di mana dia harus Dia harusnya tinggal di dekat orang-orang itu Dia harus tinggalkan semuanya Dan dia harus pergi ke tempat di mana Di asingkan Di mana mereka dapat tinggal bersama orang-orang yang Terkena kusta Yang terkena kusta juga Nah kalau imam-imam itu mengatakan bahwa Oh dia sudah sembuh Berarti dia harus mempersembahkan korban Korban syukur Dan di mana dia akan tinggal kembali bersama dengan keluarganya Dan ingat Setiap kali kalau orang kusta ini mau bertemu dengan orang Kalau orang kusta ini dia mau bertemu dengan orang Dia harus mengatakan apa Najis Najis Supaya orang yang mau dekat sama dia harus apa Menghindar Atau dia sendiri harus menghindar dari kumpulan orang itu Wah Penderita kusta ini sangat-sangat menderita Oleh karena Dia harus kehilangan Anggota tubuhnya Dia harus tinggal sendirian Tanpa sama keluarganya Dia harus tinggalkan rumahnya Sangat kesian ya Keadaan Keadaan mereka Kemudian pada saat Yesus mendengar Dia menyuruh mereka untuk pergi Memperlihatkan diri mereka Di mana Ke Ke mana Ke imam-imam Nah pada saat mereka berjalan Tapi pada saat mereka berbalik Dan mau pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam Orang-orang ini Mereka belum Belum sembuh Tetapi pada saat mereka berjalan Tiba-tiba di tengah perjalanan Mereka apa? Mereka melihat tubuh mereka Wah Ternyata Sudah sembuh Sudah sembuh Mereka senang Yee Saya sudah sembuh Saya sudah sembuh Tapi Mereka Lupa akan seorang yang telah menyembuhkan Menyembuhkan mereka Yang ada 10 orang Yang penyakit kusta ini Mereka sangat gembira Oleh karena kesembuhan mereka Mereka mau cepat-cepat Pergi kepada imam Untuk memperlihatkan apa? Diri mereka Agar mereka dapat Dilihat oleh Apa? Oleh imam itu Sehingga mereka pun Dapat kembali ke Rumah tangga mereka masing-masing Tapi ingat Pada saat Mereka bergembira Oleh karena kesembuhan itu Ada seseorang Dari antara Kesepuluh orang itu Dia berlari kembali Dia muter balik Kemudian dia lari kembali Dia pergi ke siapa? Dia kembali ke Yesus Nah pada saat Dia datang kepada Yesus Karena dia berlari Karena kegirangan Sambil capek Dia datang Dia bertulut di kaki Yesus Dia mengatakan bahwa Terima kasih Yesus Karena kesembuhan yang telah Dia berikan Dia mengingat kembali Siapa yang Yang memberikan Pertolongan Pertolongan itu Kemudian pada saat itu Yesus mengatakan kepada orang ini Imanmu telah menyelamatkan Menyelamatkanmu Tapi sebelum Yesus Mengatakan itu Dia bertanya Bukankah tadi yang datang Meminta pertolongan Ada 10 orang Kok cuma satu yang datang Meminta Terima kah? Terima kasih Nah Iman akan menjelaskan Dari buku Roh Nubuat Bagaimana kita harus Mempunyai hati Yang bersyukur Dan Disini Yesus mengajarkan kita Bagaimana kita harus Harus bersyukur Mengingat kembali Akan berkat-berkat Tuhan Yang kita Yang kita miliki Yang diberikan bagi Baik kehidupan kita Ya ada di rumah Cerita yang sangat indah Cerita yang sangat menarik Ya bagaimana Orang asing ini Ya dikatakan orang asing Ya mungkin orang asing ini Tidak mengenal Tentang Yesus Tidak mengenal Tentang kebenaran Ya tetapi Oleh karena Ya dia Bersyukur dengan setiap Apapun di dalam kehidupannya Sehingga dia bisa Mengingat bagaimana Yesus Berbicara kepadanya Dan dia pun dapat Disembuhkan Ya disembuhkan oleh karena Ya oleh karena Dia ya Dengan kegirangan Yang dia miliki itu Ya terkadang kita Sebagai manusia Atau adik-adik di rumah Bila mana sudah Mendapatkan kebahagiaan Atau sesuatu Yang kita inginkan Ya seringkali kita lupa Untuk bilang terima Terima kasih Ya Tapi disini Diajarkan kepada kita Supaya kita selalu Mengingat Ya dalam kehidupan kita Kita harus berterima kasih Ya bersyukur Kepada Kepada Tuhan Ya berterima kasih Kepada Kepada sesama Ya inilah yang Yesus Ingin ajarkan Dari hal yang sederhana Kata terima kasih Yaitu Maknanya sangat Sangat Berbuna Ya berbuna Bagi orang lain Ya bagaimana Diajarkan dari hal-hal Yang terkecil Ya sehingga Tuhan Dua dapat Memberikan kita Hal yang terbesar Dalam kehidupan kita Untuk kita lakukan Untuk kemuliaan Nama Nama Tuhan Ya disini Di buku runubuat Di kerinduan Segala zaman Alpha dan Omega Yang jilid kelima Dikatakan disini Tuhan bekerja Terus menerus Demi kebaikan Umat manusia Ia selalu Memberikan anugerahnya Ia Membangkitkan Orang yang Yang sakit Dari tempat tidurnya Ia melepaskan Orang yang Ada dalam bahaya Ya dia Mencilikan mata Orang yang buta Dan semua orang Yang merasakan Kesakitan Ya Tuhan terus Bekerja Untuk kebaikan Manusia Begitu pula Dengan kita Biarlah kita juga Ya selalu Mempedulikan akan Orang-orang di Di sekitar Sekitar kita Ya orang yang Kesembilan itu Sudah melupakan Mereka sembuh Ya tapi mereka Melupakan hal itu Ya melupakan Untuk datang Kepada Kepada Yesus Ya kita sebagai manusia Biarlah kita Meminta Tuntunan kuasa Tuhan Ya supaya kita Terus diingatkan Ya dari hal-hal yang terkecil Untuk selalu bersyukur Kepada Kepada Tuhan kita Ya Tuhan kita Masih memberikan Cahaya matahari Untuk orang yang Baik dan orang yang Jahat Dia masih memberikan Hujan untuk orang yang Benar dan orang yang Tidak benar Itulah kasih Yang Yesus Ya masih Tunjukkan kepada kita Dan kita rasakan Itu setiap Setiap harinya Ya kalau kita Bangun di pagi hari Bagaimana kita Bersyukur kepada Tuhan Kalau kita sudah beraktifitas Sepanjang hari Malamnya kita kembali lagi Bersyukur kepada Kepada Tuhan Ya jangan pernah kita Kita lupa Ya biarlah kita Terus ingat Itu Dan kita selalu berdoa Kepada Kepada Tuhan Supaya Tuhan yang selalu Mengingatkan Mengingatkan kita Ya ada-ada di rumah Juga bisa membaca Cerita Tentang Kesepuluh orang kusta ini Terdapat di dalam Lukas 17 Lukas 17 Ayat 11 sampai 19 Lukas 17 Ayat 9 11 sampai 19 Supaya ada adik Selalu mengingat Akan Akan cerita ini Dan juga bagi Para orang tua Ya selalu memberikan Ya firman Tuhan Kepada anak-anaknya Ya Kita Sebagai orang tua Di dunia ini Kita adalah guru-guru Bantu Dan Tuhan lah yang menjadi Guru-guru utama Ya jadi jangan pernah melupakan firman Firman Tuhan ini Ya karena firman Tuhan adalah ilmu Dari segala ilmu Ya yang memberikan kita semua petunjuk Ya petunjuk apapun itu Ya terdapat di dalam Firman Tuhan Sehingga anak-anak kita Boleh bertumbuh Hari demi hari Ya bertumbuh di dalam Tuhan Menjadi anak yang benar Menjadi anak yang baik Ya dan pada saat mereka dewasa nanti Mereka juga dapat menjadi berkat Bagi semua orang Ya kata Bita akan membagikan Sebuah ayat Ayat ini bisa menjadi Ayat afalan Adik-adik di rumah Adik-adik boleh mengambil Alkitabnya Dan kita sama-sama buka Di dalam Masmur 100 Ayat 4 Masmur 100 Ayat 4 Masmur 100 Ayat 4 Masuklah melalui pintu gerbangnya Dengan nyanyian syukur Di dalam pelatarannya Dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya Dan pujilah namanya Ya jadi biarlah kita belajar Untuk bersyukur dari hal-hal terkecil Dan kita akan menutup cerita kita Melalui doa Mari kita berdoa Bapak kami di surga Syukur lembah terima kasih ya Tuhan Karena cinta kasih dan penyertaanmu Yang terus menyertai kami Masing-masing hingga pada saat ini Kami telah mendengarkan firmanmu Yang begitu indah Agar kami dilatih untuk bersyukur Dalam hal-hal terkecil Yang kami dapat daripadamu Dan juga ajari kami Masing-masing Anak-anak di seluruh santara Agar apapun yang kami terima Baik berkat Tuhan Melalui orang tua kami Melalui teman-teman kami Siapapun itu Kami dapat belajar Untuk bersyukur Menaikkan pujian kepadamu Dan juga kami berkati juga Orang-orang tua Agar terus mengajari Anak-anak Tentang bagaimana bersyukur Dan juga Tentang bagaimana menyembah Tuhan Yang Dengan cara yang benar Terima kasih Bapak Karena engkau telah mendengar Dan menjawab doa kami Hanya dalam hati Yusuf selamat Dan penembus kami Amin Amin Ya adik-adik di rumah Dan juga pemirsa Kita akan berjumpa lagi Di kesempatan yang berikutnya Dan Tuhan memberkati Tuhan memberkati